Intro Sahabat Kompas.com kalian tau kan Kalau ilmu itu bisa kita dapet dimana aja Tapi pernah kepikiran gak sih Kalau kita bisa menggali ilmu Di tempat nongkrong Ikutin aku mengulik salah satu tempat yang katanya Dibilang sebagai one stop hang out Yang satu ini Yuk Halo sahabat kompas.com Kalian pada setuju gak nih sama putri? Kalau memang menggali ilmu Gak harus melalui pendidikan formal Seperti di bangku sekolah Atau kuliah aja Nah belum banyak orang tau nih Kalau dibalik keriuhan pasar kebayoran lama Terdapat sebuah kafe Bernuansa retro yang dijuluki tempat one stop hang out Tempat nongkrong yang gak cuma bisa ngopi-ngopi cantik Tapi juga bisa menjadi tempat mengembangkan bakat seni Dan segudang literasi Tempat ini bernama Kampung Galeri Sang pemilik Ivan Moninka Dengan bangga memajang koleksinya Untuk dimanfaatkan oleh para pengunjung Sejauh mata memandang Tempat yang lokasinya tak jauh dari stasiun kebayoran ini Menyuguhkan atmosfer era 70-90an Di sini Pengunjung dapat memajang buku-buku Melihat koleksi barang-barang jadul Alias zaman dulu Hingga koleksi surat kabar Majalah dan pamflet iklan di tahun 40-an Di tengah era digitalisasi Ivan mencoba untuk terus membangun budaya literasi Yang menurutnya semakin lama mulai ditinggalkan oleh anak muda Ia juga membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda Dengan membuka kedai kopi dan penjual makanan Jadi gini saya membuka tenan Bikin tenan-tenan Jadi yang istilahnya yang Kulturnya sampai masuk ke saya Apa sih yang dibutuhkan oleh Teman-teman muda yang nongkrong di sini Ya kayak kopi Saya punya kopi juga Cuma kan butuh kopi barista Kopi yang lebih modern Saya kerjasama dengan kopi modern Terus ada angkringan Ada thrifting Ya kan ada Makanan yang lainnya Makanan-makanan kecil gitu ya kan Jadi saya juga kerjasama seperti itu Jadi semua hal yang berkaitan dengan retro ini Jadi ngumpul di sini Ya ngumpul di sini Jadi one stop nongkrong Jadi di dalam sini Saya menyediakan bukan hanya jualan makanan Ada kopi juga Jadi untuk melengkapi apa yang ada di dalam sini Jadi mereka bukan hanya untuk melihat Tapi juga bisa merasakan dan bisa makan dan minum Nah di mana kan ada perpustakaan yang nggak boleh makan Ya betul Nah di sini bisa makan Bisa minum juga gitu Bisa menikmati hidangan-hidangan yang kami buat di sini Dan di sini juga ada ruang gaming Ada perpustakaan Ada ruang studio Ya kan Ada ruang literasi Ada ruang diskusi Jadi Kita di sini membangun apa yang pernah terjadi Pernah jaya di kultur di tahun Tahun-tahun 80 70, 80, 90 Di sini juga ada sebuah studio mini dan panggung Yang disediakan untuk mereka yang ingin mengasah bakat seni musiknya Untuk penampilan musik ini Dijadwalkan setiap hari senin Bahkan tak hanya itu Di sini Ivan tak segan untuk mempersilahkan para pengunjungnya Untuk mengembangkan bakat seni lain yang dimiliki Seperti bersajak Melukis Dan bernyanyi Ia memfasilitasinya di kampung galeri Hal ini ia lakukan dengan merangkul sejumlah komunitas Yang memiliki pandangan yang sama dengannya Seperti komunitas buku Komunitas pelukis Komunitas majalah tua Komunitas dudel dan lainnya Yang mau tampil itu bukan hanya pengamen Tapi lebih banyak ke customer Karena customer melihat di sini Mendapatkan suatu inspirasi Inspirasi baru Dia suka nanya Om saya mau taruh karya di sini boleh enggak? Saya boleh berkarya di sini boleh enggak? Silahkan Ini ruang terbuka banget Mau nyanyi Mau berpuisi Mau bersajak Mau bergambar Atau mau melukis Saya memberikan ruang Dan saya memberikan semua fasilitasnya Cuman kan Karena era itu kan Enggak mungkin sekarang kita bisa bersaing dengan sekarang Cuman Senggangganya Ada kultur Dimana Itu tidak hilang Masih bisa berjalan Dan masih bisa ke Apa ya Kultur itu Bisa berinovasi Dengan kultur sekarang Contohnya seperti apa? Contohnya ya Kayak Contoh Drama Selama ini drama itu kan Orang udah ngapain Nonton drama lagi Drama itu sekarang udah bentuknya Lebih ke telenovela Lebih ke film pendek Dokumenter Iya kan Atau film miniseries Iya kan Dulu namanya drama Drama Terus ada lagi namanya monolog Iya kan Drama teater Nah ini yang hampir punah Gitu Berarti mereka belajar Bukan hanya belajar Jadi disini juga Kita juga ada punya seorang Sutradaranya Kita kolet Kadang-kadang dari kampus Dari beberapa kampus Ada kampus IKJ UMN Yang punya Falkultas-falkultas Di bidang itu Jadi ruang diskusi disini Betul Dan gratis Itu gratis Kecuali bikin pameran ya Kita gak Pasti ada Ada ini ya Boleh Semuanya Disini gitu Kita Malah kita ada gurunya kok Ada pembimbingnya Itu ada kelas-kelasnya om Udah ada kelasnya Cuman misalnya Kalau kita kumpulin dulu Berapa orang Kalau mau Ya kita bikin Bikin ini ya Diskusinya Gitu Jadi memang menyalurkan Apa Kesedian-kesedian Betul Jadi disini Bukan hanya sekedar nongkrong Tapi juga mendapatkan ilmu Mendapatkan inspirasi Dan juga mendapatkan modal Untuk Kedepannya Bagaimana Nanti bisa mengolahnya Terlepas dari semua yang ia lakukan Ivan hanya berharap Generasi muda bisa menghargai Dan peduli dengan barang begas Dan terus mengembangkan literasi Serta bakat mereka Di bidang kesenian Nah Gimana sahabat kompas.com Tempat ini udah masuk Bakat list kalian Untuk didatangi Malam minggu nanti Belum Kapan lagi ya kan Bisa dapat banyak ilmu Dan asah bakat seni Sambil nongkrong Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.